Ada tiga tokoh yang mengemukakan tentang gagasan dasar negara. Muhammad Yamin dengan dasar prikebangsaan, prikemanusiaan, priketuhanan, prikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Supomo dengan gagasan asas-asas persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Soekarno dengan usulan lima dasar, kebangsaan Indonesia atau nasionalisme, prikemanusiaan atau internasionalisme, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya usulan-usulan tersebut dibahas oleh Panitia IX yang beranggotakan Soekarno, Abdul Kaharmuzakir, Muhammad Hatta, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abi Kusno Cokro Suyoso, dan A.A. Maramis. Panitia inilah yang menetapkan rumusan Pancasila.